Halo semuanya, selamat datang di Fosfot, Fosmaki Podcast, yang merupakan podcast kedua di Spotify Fosmaki Unila. Dengan saya, Dini Cahyani sebagai host yang akan memandu jalannya podcast. Nah, pada podcast kedua kali ini, kita menghadirkan bintang tamu spesial dari mahasiswa pendidikan kimia Angkatan 2021, yaitu Kak Sofya. Topik obrolan kita pada kali ini bertemakan efek sosial media terhadap mental health. Kita tahu ya, bahwa bermain sosmed itu pasti banyak efeknya, terlebih lagi terhadap mental health kita. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai efek sosial media terhadap mental health kita, kita akan ngobrol santai, tapi beredukasi dengan bintang tamu kita. Baik, langsung saja kita sapa bintang tamu kita. Halo Kak Sofya, gimana kabarnya hari ini? Setelah menjalani perkulian semester genap dan juga merupakan minggu-minggu setelah UTS. Alhamdulillah, sehat. Wah, iya nih, sehabis UTS, lumayan berasa ngos-ngosan. Wah, lumayan ngos-ngosan nih ya. Yang penting, kita selalu sehat. Begitu juga dengan mental health kita ya. Ngomong-ngomong nih, ngomongin masalah mental health. Kira-kira apa aja sih pengaruh sosial media terhadap mental health kita, Kak? Oh, iya nih, akhir-akhir ini, sosmed sering banget mengangkat topik tentang kesehatan mental. Dan banyak juga yang speak up tentang gangguan mental yang dialaminya. Gak sedikit juga loh yang salah, sehingga mengklaim dirinya mengalami masalah kesehatan. Misalnya bipolar dan lain-lain. Apalagi di sosial media ya, efeknya terhadap kesehatan mental pastinya besar banget nih. Seperti ketergantungan terhadap sosial media dan lain sebagainya. So, pasti hari gini siapa sih, Kak? Yang gak main sosmed. Dan dengan adanya penonton di sini, sudah dipastikan nih. Mereka juga merasakan dampak dan pengaruh dari dua kata kunci di topik kali ini. Yaitu, sosial media dan mental health. Wah, bener banget nih, Kak Sofia. Gak jarang, orang-orang itu beranggapan bahwa mereka memiliki banyak kesehatan mental. Walaupun mereka belum melakukan konsultasi terhadap ahlinya. Dan menurutku, bener juga sih, Kak. Selain ketergantungan terhadap sosmed, banyak orang juga merasa bahwa sosmed itu sangat memotivasi dan membuat dirinya merasa lebih baik. Namun, ada juga nih yang ngerasa efek dari sosial media itu seperti insecure, lalu kurang percaya diri, dan selalu merasa kurang dibandingkan banyaknya orang di sosmed itu. Ya, betul banget. Apalagi kita ya, sebagai mahasiswa nih, yang pastinya secara gak langsung butuh akan media sosial sebagai pelepas penat kita akan banyaknya tugas. Lalu untuk memotivasi juga, kita bisa buka cerita-cerita inspiratif dan kata-kata yang motivasi lewat sosial media. Ya, tidak dimungkirilah bahwa sosmed itu tidak selamanya buruk. Karena pelarian mengisi kekosongan ke sosmed dan mencari kebahagiaan di sana pun merupakan suatu hal yang positif, menurutku. Betul banget, Kak Sofia. Aku pun setuju banget nih sama statement kalau sosmed itu tidak sepenuhnya hal buruk saja. Namun, kita sebagai pengguna sosmed juga mesti warning nih, karena jangan sampai kita menjadi ketergantungan dengan sosmed. Karena pengguna yang tidak terlepas dari sosmed itu gak hanya berharap sebagai pelarian mengisi kekosongan atau hanya segedar mencari problem solving dari sosmed. Tetapi juga terkadang banyak pengguna yang mengharapkan feedback dari sosmed tersebut. Hal ini sebenarnya sudah masuk tahap waspada nih. Jadi, gimana sih kok bisa ya sosial media itu mempengaruhi mental health kita atau bahkan dapat menyebabkan depresi hingga cemasan? Hal ini akan dijelaskan oleh Kak Sofia sebagai bintang tamu kita pada hari ini. Oke, so yang pertama itu pastinya karena ada idolist body image ya atau yang sering kita sebut dengan beauty standar dengan semakin rutinnya pengguna menggunakan sosmed contohnya itu Instagram, Youtube, TikTok, dan lain-lain yang kebanyakan dari sosmed tersebut menunjukkan bahwa yang dapat menjadi hits itu yang secara fisiknya bagus. Dan hal-hal seperti ini yang kita konsumsi terus ketika membuka sosmed yang membuat kita berpikir bahwa oh yang fisiknya bagus misalnya cantik dan ganteng yang mendapatkan likes yang banyak sehingga tertanamlah di pikiran alam bawah sadar kita bahwa oh ternyata standar kecantikan itu yang seperti ini loh sehingga ketika kita mulai berkaca mulai bercermin dan kita merasa bahwa kita tidak seperti mereka yang memiliki standar kecantikan itu mulailah muncul rasa gak percaya diri muncullah rasa insecurities yang membuat kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain di sosmed dan itulah pengaruh buruk sosmed pertama terhadap mental health seseorang nah betul banget Kak Sofia dengan kita membandingkan diri kita dengan orang lain itu dapat memunculkan rasa insecure kita lalu apakah ada lagi Kak contoh lain dari pengaruh buruk sosial media terhadap mental health kita ada nih yang kedua yaitu fear of missing out atau jika ada singkat FOMO oke jadi apa sih FOMO itu jadi FOMO itu secara mudahnya yaitu orang yang takut terlewat akan berita-berita atau tren yang lagi kekinian jadi mereka takut gak hits atau takut ketika teman-temannya lagi membicarakan sesuatu yang lagi tren dan lagi booming banget tapi mereka tuh gak ngerti sehingga mereka takut akan rasa gak diterima di suatu kelompok pertemanan dan memunculkan rasa takut ketika dibilang gak update lah akan hal-hal tren dan ini yang dapat membuat seseorang menjadi terobsesi akan sosmed jadi mereka itu dapat memegang handphone dan melihat sosmed seharian agar apa? agar mereka tahu hal-hal tren tersebut sehingga ketika di suatu kelompok contohnya ya kelompok pertemanan mereka dapat merasa diterima dan obrolan tersebut semakin menarik dan nyambung karena tahu akan tren-tren kekinian tersebut iya bener banget nih Kak Sofia saya juga bisa merasakan hal tersebut karena simpelnya pasti kita itu butuh teman dan cara mudahnya ialah dengan mengobrolkan topik yang sedang tren tersebut ya Kak sehingga pada beberapa orang yang tidak memiliki kontrol diri mereka jadi lebih memeningkan dunia maya dibandingkan kehidupan nyata oke nih Kak jadi ada lagi gak nih efek dari sosmed terhadap mental health kita oke jadi yang ketiga yaitu social media addiction atau ketergantungan media sosial secara biologisnya ketika kita menerima suatu penghargaan maka otak akan memproduksi atau mengeluarkan dopamin contohnya ketika kita mengupload suatu foto atau video dan ketika kita mendapatkan suatu notif yang menampilkan jumlah likes kita yang banyak jumlah komen yang banyak dan juga ketika kita mengupload instastory dan menampilkan jumlah viewers yang banyak kita akan berpikir wah jadi postinganku bagus nih atau ketika kita melihat banyak orang yang memfollow kita pastinya kita akan merasa senang siapapun itu pastinya akan merasa senang jika mendapatkan followers yang banyak serta jumlah likes yang banyak dan itu juga merupakan hal yang manusiawi ya menurutku namun ada namunnya nih namun kita harus kontrol diri juga bahwa rasa senang yang kita dapatkan ini merupakan penghargaan dengan usaha yang minimal akhirnya dengan begitu kita selalu memiliki harapan yang lebih ketika kita memposting suatu foto dan mengharapkan likes yang banyak untuk mencapai kesenangan dan itu juga merupakan sifat kesenangan yang jika kita tidak pintar-pintar dalam adanya kontrol diri dapat mencapai suatu ketergantungan sehingga pada suatu saat ketika kita kembali memposting foto atau video dan tidak mendapatkan likes banyak diharapkan akhirnya menjadi muncul rasa kecemasan dan rasa tidak puas diri yang membuat kita berpikir dan merasa bahwa ternyata aku gak sebagus itu hanya dari apa? parameter likes hanya dari parameter komen yang kita dapat dari sosial media gitu Iya bener banget Kak Sofia sayang banget kan ya jadinya kalau misalnya kita itu merasa gak sebaik itu hanya karena parameter like di sosmed yang berujung kita itu gak punya value dalam diri kita karena sejatinya manusia juga merupakan makhluk sosial dan memang kita itu butuh penerimaan dari sesama tetapi jangan sampai kita dikelabui juga sama perkembangan sosial media dan jangan sampai sosial media menjadi lebih penting dari kehidupan nyata bener nih ini juga masuk ke efek sosmed terhadap mental hurts yang keempat yaitu sosial media lebih penting daripada kehidupan nyata jangan sampai lah ya kebahagiaan kita dan kepercayaan diri kita itu bergantung dari seberapa banyak liking kita dapat bergantung dari hal-hal feminist yang ada di sosmed karena sosmed juga kan dijiptakannya sama manusia sedangkan kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan dan segala sesuatu yang terjadi itu mudah banget lah ya atas kehendak Tuhan dan jika Tuhan mau ambil pun itu gampang banget jadi itulah pentingnya kita dalam bijak bersosmed dan jangan menyanyiakan hidup untuk itu dan yang terpenting ini always be happy aja gitu wah keren banget nih penjelasan dari Kak Sofia tapi nih ya kak jika kita sudah merasakan efek-efek tersebut dan merasa sudah mulai keterkantungan terhadap sosmed apa sih yang harus kita lakukan dan gimana caranya agar kita dapat mengatasinya oke jadi yang pertama itu kita bisa melakukan sosial media detox yaitu bisa mulai perlahan-lahan mengurangi pemakaian sosmed sehingga kita bisa menjalin hubungan dengan orang-orang terdekat dan terkasih kita seperti keluarga kita jadi kita gak melulu pantengin sosial media misalnya aja mulai dari membuat jam-jam tertentu dalam membuka sosmed nah yang kedua nih yaitu juga dirasa masih sulit nih buat detox dari sosmed kita juga bisa hanya melihat hal-hal yang positif dan membangun dari sosial media karena seperti yang kita bicarakan tadi bahwa sosmed itu tidak sepenuhnya buruk banyak cerita-cerita dan kata-kata motivasi yang bisa kita lihat dan dengarkan di disini sosmed dan hal-hal positif itu dan yang membangun itu yang dapat kita kontrol karena dalam bermain sosial media hanya diri kita sendiri yang bisa kontrol apa saja yang kita lihat dan apa saja yang kita konsumsi yang ketiga itu ada yang namanya balance yaitu menyeimbangkan kehidupan di dunia nyata dan kehidupan di dunia maya memang benar bahwa real life kita dan kehidupan di sosmed itu saling berkaitan tetapi kuncinya itu ada pada diri kita sendiri yang mana kita harus bisa menyeimbangkan kehidupan nyata kita dan kehidupan di dunia maya wah luar biasa banget nih penjelasan dari Kak Sofia mulai dari penjelasan apa saja efek sosial media terhadap mental health kita kemudian tanggapan-tanggapan mengenai efek-efek yang terjadi akibat sosial media nah sebelum podcast kita berakhir ada gak atau pesan untuk kita-kita ini tentang sosmed yang berpengaruh terhadap mental health kita saran dari aku sih gunakan dengan bijak ya sosial media dan pastinya aku yakin hanya kalian yang tau kapan sosmed itu udah mulai menjadi toksik di kehidupan kalian sehingga berpengaruh pada kalian dan kapan pula sosmed itu dapat menjadi sahabat dan dapat memberikan hal-hal yang baik pada kehidupan kalian intinya adalah pengendalian diri dimana kalian yang tau kapan kalian harus berhenti dan kapan kalian bisa mulai lagi sosmed itu merupakan hal yang baik jika kita bijak dalam menggunakannya wah terima kasih banyak Kak Sofia atas saran dan pesan yang bagus untuk kita semua oke sekali lagi terima kasih Kak Sofia sudah menyepatkan waktunya untuk menjadi bintang tamu di Fosfot kami yang kedua semoga segala saran dan pengetahuan yang telah disampaikan dapat memberikan hal positif kepada kita semua yang mendengarkan Fosfot kedua ini dan jangan lupa follow akun Spotify dan subscribe akun Youtube kami agar tidak ketinggalan podcast-podcast selanjutnya yang lebih menarik lagi oke saya Dini Cahyani pamit sampai jumpa di Fosfot Fosfaki Podcast bye 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 bye